ganteng banget kan gila itu kalau misalnya di Indonesia halo guys kita ketemu orang Indonesia tiba-tiba nih ada patan sama abang-abang apa abang Zul lihat tuh lihat tuh branded barang apa namanya rollerblade rollerblade yang branded ya gitu dan abeknya juga abek tujuh gitu kan tahu tahu kan kalau yang abek tujuh seperti apa kalau abek tujuh itu kenceng banget licin banget jadinya main sepatu rodanya pun enak disini tuh banyak barang-barang ya nih kayak gini nih krok krok ini asli loh tuh cakep tuh bagus tuh buat azam tuh bagus tuh mah beli mah yang ini mah yang biru nih lumayan nih cakep buat azam buat Zain ada nggak Zain ini yang kecil nih Zain nih lucu nih beli aja lah ini paling cuman harga 100 rupiah doang guys guys bayangin 100 rupiah ini juga lucu nih cuman dia ada bercaknya nih ya nggak black mendingan yang biru ini nih eh yang yang biru kayak gini ini model model yang terbaru nih omel ini model terbaru nih kroknya maksudnya yang ini nggak papa lucu kok coba kita tanya berapa harganya tuh 500 500 harganya sekarang jadi disini tuh udah lumayan banyak pedagang-pedagang yang udah tahu hak merk ya jadinya mereka tuh nggak sembarangan juga sekarang masih harga tapi ya Insya Allah lah 500 juga masih termasuk murah dan ini masih bisa ditawar kok 500 bisa jadi 300 lah kita kita tawar dulu 200 ya nggak ya namanya juga emak-emak kalau nggak nawar tuh kayaknya enggak afdol belanja iya walau kit na this is my friend it's first time 500 first time 500 this cracks this this 400 cracks need this cracks ya 500 this one 5 this is great this one this one 1,300 repeat or here are ready 700 700 hmm gini? ini gini ah this place here 1000 2000 za gressor lumayan mahal juga yaya ngasih harganya yya as Mama Dika ngga setuju nih nga sudah lah yaestion eh itu punya... itu yang biru siapa Mama? ini enabling kamu beli yang... buka nggak nggak, nggak, nggak aku nggak kecilan ini aku milihnya ini aku milihnya rduk comprar Ayo tsлаг wak 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 waka hahaha hahaha dia kena kena kular jadi basah dia bajunya gapapa masim panas sama cepet hilang juga sih kalau nggak cari tempat lain aja lah masih banyak sih ya udah kegedean sih masih eh gak jadi dong oke 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 kita dapat suatu kroknya buat Azhar sama Zain ya udah kita cari tempat lain aja ini Alia gak masuk ya ma masuk oke sekian dulu deh kita belanja sepatu kroknya kita cari tempat lain deh masih banyak kok tempat-tempat yang jualin sepatu krok juga sepatu ada yang lebih bagus lagi ini tempatnya surga sepatu semua sepatu model apa aja ada kadang kalau misalnya beruntung bisa dapat yang bagus kemarin gue pernah beli dapet itu apa namanya Timberland oh itu original murah banget lagi dapetnya asli eh ada sih asik sus keren tuh original gak ya ada Puma juga kita cek kita cek asli asli gak tuh ya sih ke ceknya ya karena meru lagi ihh cakep 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 tiger asli nih tuh ada yang pernah putih lagi iya cakep keren berapa nih mah? tanya mah asli kayaknya nih ini asli nih oh pacas pacas berapa? 1,500 mahal itu yang merah bagus tuh agak susah ditawarnya tapi itu gimana? yang merah mau gak? yang merah? ini mintanya seribu aja udah dapat yang biru kan gak apa-apa lah itu coba aja yang merah cakep kue itu yang merah ini cakep juga sih ini lagi dan sini yaudah sih kalau di toko bekas kayak gini 500 ya 100 yaudah biasm Allah 800 yaudah 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 disini tempatnya krok ori semua nih guys hampir semuanya ori dan kondisinya masih 80% lah itu sepatunya Akela dulu tuh bukan itu yang pink pink itu tuh 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 dulu lumayan lah beli sepatu di sender tuh disini gitu kan masih masih maulis banget itu bagus tuh itu buat siapa tuh nggak usah lah ya buat alih-alih saja kalau udah ada ya udah nggak usah kegedean kayaknya kegedean ya enggak kayaknya lebar banget ya kita ambil satu lagi itu yang merah buat Azam nah itu buat teteh Aliyah nah ini satu lagi buat Azam juga wajah banyak banget sepatutnya kebetulan ukurannya hanya ada untuk yang si Azam pas banget Halo Angkel itu penjual chai penjual chai disini dapet sepatu lumayan bagus ini purplenya yang nggak ada duit kembalian dia cari dulu duitnya itu ada orang yang jualan apa tuh ya kayak batang akar apa itu ya apa yang dia jual itu apa ini ya buat itu buat gitu ya kayak apa Oh for for teeth Oh untuk kebersihin gigi Acah syukriya buat ngebersihin gigi ah orang Pakistan buleh disini tuh putih-putih ya orang Pakistan itu karena mungkin deket perbatasan Afgan juga kali karena orang-orang Afgan tuh mayoritas sebanyakan putih kulit kulitnya nih kayak gini nih di sis Pakistan so jangan ragu untuk ke Pakistan main ke Pakistan atau berlibur ke Pakistan karena di sini itu segala ada mau main ke gunung ada eh main ke salju ada sedikit promosi sekitar Pakistan ya apa kali ya halo 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 oke kian dulu ya Amerika udah dapet sepatunya udah dapat sepatunya udah udah bayar tinggal nunggu kembalian Aduh nyari kembalian susah banget lagi Oke udah dapet kembaliannya tuh berapa semuanya 800 kali 3 800 kali 3 oke 2400 oke jangan sampai salah oke terima kasih yang mau beli buah bunga 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 artificial monggo disini banyak banget bunganya cukup nah sekarang udah mulai banyak yang buka nih udah mulai rame nih seru kan udah mulai banyak yang buka nih jadi mau nyari apa aja juga ada lihat di sini mau beli sendal ada mau beli bunga ada ya kira cari mama deka les sekarang udah pada buka semuanya nih guys lihat dari ujung ke ujung ada yang jualan barang pecah belah untuk keperluan rumah tangga banyak banget kan berlimpah tenang aja mau datang Pakistan tinggal di sini nggak usah khawatir ini pasar dekat rumah banget paling cuman lima menit sampai dari rumah mantap pasti bakalan betah deh emak-emak yang bakalan kesini tuh pasti bakalan betah satu kualitasnya oke bagus apalagi kayak panci-pancian kayak gitu ya Waduh siapapun yang suka ngasak itu pasti ngiler ngeliat panci-pancinya di sini karena kualitasnya bagus-bagus banget platnya tuh tebel-tebel nggak lebih tipis ya gitu di daerahnya sayur-sayuran ya di sana dari ujung sana ada penjual mangga pisang kabuk haro nah nanti bumbu-bumbu kok pisangnya macam-macam bumbu-bumbu-bumbuannya tuh rempah-rempah segala macam udah langsung aja ke tempat sayur yuk seledri guys ngelimpah seledri kita lihat ya pelan-pelan seledri guys ngelimpah guys tewan bawang ngelimpah kita lihat cabai macam-macam banyak di sini tuh kekumbar timun ya melimpah semuanya tuh dan di sini sayur-sayur murah terus bisa ditawar gitu ya surganya mak-mak deh pokoknya lihat deh bagus-bagus tomat bagus-bagus banget bawang putih jahe juga bagus-bagus banget nah beli itu mah beli bawang putih nanti kita beli bawang putih dulu ya karena kita stoknya udah habis ya lihatnya tomatnya nih mana berapa 70 rupiah 1 kg ini sekitar 6.000 lah 6.500 kami nyari cabai merah itu ke dibawa ya iya kamu cabai merah dimana ya kita cari cabai merah itu mungkin di daerah sana tuh cek 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 cabai merah susah cabai merah di sini agak susah karena mereka menganggapnya nih kayak begini nih cabai sudah busuk jadi dibuang jadi nggak ada yang makan cabai merah di sini karena mereka menganggapnya cabai merah itu busuk gitu loh jadi dibuang aja begitu aja nah ini ada sayur ini bukan mah ini bayam nih bayam nah ini mungkin ibu-ibu pada tau ya ini apaan ini tuh bayam bayam ini bayam seledri enggak enggak itu aja lah kangkung kalau ada dah kita kangkung saja ya 6 6 ya balek Balek Spinach Oh ya balak 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 iya balak ya Spinach ini banyak Spinach juga disini Balak orang sini nyebutnya Balak 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 tuh liat tuh cabbage nya bagus-bagus banget Halo ini ada nih mah cabe oh itu dia kangkung tuh guys oh banyak banget kangkungnya halo oke kita dapat kangkung guys bagus-bagus lagi kangkungnya tuh lihat si abangnya juga tadi udah sadar kamera yang dagang ganteng banget enggak sih kangkung ah kangkung nggak dia aja tau dia kangkung karena pulang ratu sekilo orang Indonesia Indonesia ya aha pakistan ini pakistan ini ini pakistan ini ada goskate mongkate pangrakate belkate hahaha enggak makan enggak makan kangkung dia enggak makan kangkung dia enggak makan kangkung dia di pakistan pakistan kan namis kepala kepala juga oke ini bayam nih ini bayam nih iya balak ganteng banget kan gila itu kalau misalnya di Indonesia ganteng banget kan gila itu kalau misalnya di Indonesia tiba-tiba nih ada patan sama abang-abang apa abang Zul lihat-lihat-lihat woy belanjanya banyak banget tuh ada cabai merah tuh kalau mau tuh nah disini tuh udah dipisahin sama mereka dibaling bawah lagi cabai cabai iya udah dianggap busuk buat mereka hahaha jadi enggak dimakan oke kita cek selanjutnya ya yang lainnya ya terima kasih di sini pakistan pakistani waduh enggak sengaja kita ketemu sama orang kita guys Halo guys halo halo guys gelangnya mana gelangnya supaya dapat 500 viewer nih asik banget tamasya tamasya eh kita mau ke Hunza ya Patan jadi enggak mau ikut ke Hunza Hunza kemana Hunza dimana Hunza dimana ya di north of Pakistan seru loh nanti dari jam berapa bro barusan langsung ke toko sayur hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih